Halo Sobat Indonesia, kembali lagi di PT Kreator Channel Sebelum kita masuk ke video berita selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe PT Kreator Channel Agar kalian tidak ketinggalan video berita lainnya Seh Yusof ditangkap Adakan pemilihan malaikat dan jual kartu surga Polres Goa menyita selembar pemilihan malaikat di Karubusi Selembar terjemahan Al-Fatihah Selembar ilmu kekebalan dan keselamatan Serta buku ilmu kaya Seh Yusof Puanglanglang, lelaki berusia 74 tahun Pemimpin Tarekat Takjil Halawatiyah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Porstres Tempat Kapolres Goa Ajun Komisaris Besar Sinto Silitonga Mengatakan, Yusof menjadi tersangka karena dianggap Mengajarkan aliran yang meresahkan masyarakat Dia melakukan pembayatan dan mendoktrin pengikutnya Kata Sinto Silitonga Seperti yang dikabarkan makasar.com Ia menuturkan Yusof menyebarkan pam aliran tersebut ke berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan Seperti Goa, Takalar, Pangkep, hingga Mancanegara Ajarannya kini hampir seluruh Indonesia Hingga Mancanegara tepatnya di Malaysia Ungkap Sinto Polisi menyampaikan Yusof Puang Langlang dijerat sejumlah dugaan tindak pidana Antara lain dugaan penistan agama Penipuan Penggelapan Pencatatan ningkah Talak Dan rujuk Sinto Silitonga menambahkan Tersangka juga dijerat pidana pencuncian uang Diduga Puang Langlang alias Mahaguru Memungut uang dari pengikutnya Yakni penjualan kartu surga Kartu surga diklaim tersangka akan membebaskan dosa-dosa pengikutnya semasa hidup Tersangka menjual kartu surga atau disebut kartu vivik Ke jamaahnya Ujar Sinto Penyidik Sat Reskrim Polres Goa juga telah melakukan penyitaan barang bukti sebanyak 138 item Pada tanggal 16 September 2019 Barang bukti ini disita seusai dilakukan penggeledahan di kediaman Puang Langlang di desa Timbuseng kecamatan Partalassang Kabupaten Goa beberapa waktu lalu Tak hanya itu Polisi juga mengamankan barang bukti yang diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa Jumlah 21 item yang dikumpulkan MOE Goa dari pengikut dan mantan pengikut Puang Langlang Ada pun barang bukti yang polisi berhasil amankan berupa kartu surga sebanyak 317 lembar Sebanyak 80 lembar kartu pelaris juga disita Barang bukti lainnya yang disita penyidik Polres Goa adalah 1 lembar pemilihan malaikat di Karabusi 1 dos amplop kosong 1 lembar terjemahan Al-Fatihah dan arti serta motifnya 1 lembar ilmu kekebalan dan keselamatan Kemudian 1 lembar ilmu kaya 1 lembar buku nyanyian Uang tunai sebesar 5 juta 1 buah keris warna hitam 57 buah buku tinggi Tanpa pinggir 3 buah buku almanak Sepanjang zaman 87 buku syarab Al-Kahfi 87 buku surat Al-Kahfi Selain itu diamankan juga 10 buah buku kitab sidik jelit 2 7 buah buku tuntunan zikir haji dan tarawih 2 buka kitab sabar 3 buah buku nurul iman 3 buah buku mif tahul sabaha Dalam kasus ini tersebut polisi menerapkan pasal berhabis kepada tersangka mulai dari pasal 156A KUHP dan atau pasal 378 KUHP Kemudian pada pasal 372 KUHP dan atau pasal 3, 4 dan 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 dan undang-undang nomor 22 tahun 1946 ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!